Terima kasih telah menonton! Nah, ini akan melihat inflasi rata-rata hanya 1,4% pada tahun berikutnya, dibawah target dari 2% dari Bank Sentral Eropa. Nah, prospek inflasi jangka menengah dibawah target 2% yang akan menunjukkan-menunjukkan dari kebijakan moneter. Nah, di tengah peningkatan inflasi, Komisi Kelihatan Produk Domestik Bruto di kawasan euro meningkat 5% di tahun ini, ke 4,3% pada tahun 2002, dan 2,8% pada tahun 2002. Selanjutnya, yang Jepang mengelemah secara signifikan karena global AS naik disebabkan penurunan inflasi AS. Nah, timbal hasil AS di seluruh dunia naik lebih tinggi dengan suku bunga jangka pendek di atas 0,5%. Nah, hasil global yang lebih tinggi berpotensi menyebabkan penurunan inflasi AS, karena inflasi Jepang mengejar pengembalian yang lebih baik dan tinggi di 2%. Nah, sementara akap TPI berada di atas CPI, mungkin ini lebih banyak inflasi yang turun. Nah, Miss Dely menggambarkan inflasi sebagai eye-popping, dan berkata ini semua terkait dengan pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk Sterling. Nah, ketendangan yang meningkat dengan EUI mengenai protokol Irlandia Utara dan hak penangkapan ikat telah menambah hambatan untuk GDP-USD. Nah, akibatnya GDP beresiko melujur-menujur support replacement di area 1,3150-75, atau bahkan flush untuk mengacap 1,30%. Nah, GDP-USD perlu kendakang kembali posisinya di level di atas 1,3600 untuk menghindari pandangan yang lebih negatif pada ketentangan MPC-BOE Selanjutnya, untuk Aussie. Dolan, Australia jatuh setelah data pekerjaan terbaru untuk kompuler tayang pada lukis pagi. Nah, Australia berbilangan 46,3 ribu pekerjaan bulan lalu, jauh di bawah penjaraan konsensus analisis di angka, plus Rp50.000. Selanjutnya, data dari Uber. Nah, tingkat pengangguran naik menjadi 5,2% dari 4,2%. Pelumahan pasang penerga kerja kemungkinan hanya akan memperkuat sikap dari RDA yang relatif job page. Nah, tingkat partisipasi untuk bulan Oktober sedikit meningkat menunjukkan lebih banyak orang yang mulai mencari pekerjaan. Tetapi, sisi penawaran jelas dikurang, tetapi ini tidak akan menunjukkan. Kita beralih ke produk mentals. Untuk XAUUSB, emas berjata turun 0,35% menjadi 1.857,95 USD pada kukul 22.41 waktu Indonesia beras. Nah, inflasi melonjang ke level tertinggi 3 dekade pada bulan Oktober mitrares dengan indeks harga faksumen tumbuh 6,2% dari tahun-tahun dan 0,9% dari bulan-bulan. IHK, indi naik 4,5% dari tahun-tahun dan 0,5% dari bulan-bulan. Nah, meskipun kebijakan moneter yang mudah telah memberikan golongan pada emas, namun daya tariknya akan berkurang jika bank sentral mulai menaikkan suku bulan. Selanjutnya, kita ke produk Futures untuk WTI. Minyak mengetah berjangka West Texas Intermediate AS turun 26 cent atau 0,3% menjadi 81,33 per barrel pada kukul 128 gini hari waktu Indonesia Barat. Minyak mengetah berjangka Brent turun 25 cent atau 0,3%, jadi 82,62 per barrel. Kita bahas sekarang mengenai stocks. Nah, raksasa teknologi Cina Alibaba merauk penjualan 84,0 miliar selama ekstrapagansa belanja tahunan 11-11 single stake. Sekitar Rp290.000 merek berkarkasi-karkasi dalam festival belanja Alibaba yang dimulai pada 1 November dan berlangsung hingga 11 November. Selanjutnya, kita berkrediksi market berusaha di depan. Nah, di Senin 15 November, data GDP Jumpan Q3 akan ditayangkan yang diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif minus 0,2% dari 0,5% sebelumnya. Nah, dari Cina akan ditayangkan data industrial production bulan Oktober yang diperkirakan bertumbuh lebih rendah pada 2,9% dibandingkan 3,1%. Selanjutnya, pada hari Selasa 16 November, data claim account Inggris di bulan Oktober diperkirakan akan menunjukkan angka minus 30 ribu dibandingkan minus 51,100 pada bulan sebelumnya. Dari AS, akan ditayangkan data retail sales bulan Oktober diperkirakan sebesar 0,5% dibandingkan 0,7% di bulan sebelumnya. Untuk di hari Rabu 17 November, Jumpan Q3 akan mengeluarkan data balance of trade bulan Oktober diperkirakan menunjukkan defisit Rp600 miliar. Data inflasi Inggris diperkirakan meningkat pada bulan Oktober menjadi 3,4% dari 3,1% dan data inflasi Kanada diperkirakan meningkat di bulan Oktober sebesar 4,9% dari 4,4% pada bulan sebelumnya. Selanjutnya, di hari Kamis 18 November, beberapa pejabat Federal Reserve akan berkidato, antara lain Waller, Daly, Evans, Gostick, dan Williams yang kemungkinan dapat memberikan imitasi terhadap kecenderungan dari kebijakan moneter bulan sentral AS. Data ekonomi AS juga akan ditayangkan antara lain ADP memform employment charge, Philly, Fab Manufacturing Index, dan Unemployment Place. Yang terakhir, pada hari Jumat, Inggris akan melayangkan GIK Investment Confidence pada bulan November diperkirakan membaik menjadi minus 15 dibandingkan minus 17 dan sebesarnya. Nah, data retail sales Inggris bulan Oktober diperkirakan meningkat 5,7% dibandingkan 5,2% di bulan sebelumnya. Sekian, untuk melakukan analisis di video ini, jangan lupa untuk follow terus akunis agar kita di Masco Features Official, dan ikutnya Masco Features Official, jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di market analisis berikutnya. Terima kasih telah menonton!